Ya, baik kita perhatikan soal di depan 3 pangkat minus 2 Kali 3 pangkat 20 Per 3 pangkat 12 Kali 3 pangkat 8 Itu berapa? Nah, disini adalah sebuah pecahan Yang baik pembilang Maupun penyebutnya itu Bilangan-bilangan yang Mempunyai pangkat yang agak tinggi-tinggi Nah, oleh karena itu Kita diminta untuk penyederakan pecahan ini Mari, kita coba dengan trik-trik kita Tapi sebelumnya Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini Dan Anda suka Tidak usah ragu-ragu Silahkan Subscribe, like, dan Saya diberi komentar Untuk itu saya mengucapkan terima kasih Atas dukungan Anda Ya, nah Kita lanjutkan Sekarang Kalau misalnya kita akan memulai dengan begini 3 pangkat 20 Misalnya 3 pangkat 20 Kita cari berapa 3 x 3 x 3 x 3 Sebanyak 20 kali Ini juga begitu 3 pangkat 12 3 x 3 x 3 x 3 Sebanyak 12 kali Dan ini juga 3 pangkat 8 Seperti itu Itu akan memakai waktu yang sangat panjang Dan akan mendapatkan bilangan yang sangat besar Nah, oleh karena itu Kita menggunakan sifat-sifat Perkalian Nah, di sini kebetulan Bilangan pokoknya itu sudah sama Ini 3 Ini 3 Pada penyebut Juga begitu 3 Ini 3 Jadi bilangan pokoknya sudah sama Dan Oleh karena masing-masing Bilangan pokoknya sudah sama Maka kita bisa menggunakan sifat-sifat perkalian Untuk bilangan pokok yang Sama Ya Sehingga Kalau bilangan pokoknya itu sudah sama Dan itu dikalikan Maka sama saja dengan menjumlahkan pangkatnya Nah, itu ingat itu Itu ingat Nah Memang ini Langkahnya itu ada beberapa cara Dan salah satunya kita akan mulai dengan cara yang akan kita Kita pelajari bersama Kita akan kerjakan bersama Nah Kita akan mengerjakan caranya begini Kita akan mengerjakan Ini ya 3 Kali 3 Pangkat 20 Kita tulis dulu Ya Ini sama dengan Ya Kita anggap ini teruskan 3 Pangkat minus 2 Kali 3 Pangkat 20 Itu Per Ini 3 Pangkat 12 Kali 3 Pangkat 8 Nah 3 Pangkat 12 Kali 3 Pangkat 8 Itu sama dengan 3 Pangkatnya kita jumlahkan 12 Ditambah 8 Nah Itu Jadi Karena ini bilangan pokoknya sudah sama Maka Pangkatnya tinggal menjumlahkan saja Mudah kan Ya Kemudian kita lanjutkan Kita lanjutkan disini Sama dengan 3 Pangkat minus 2 3 Pangkat minus 2 Kali 3 Pangkat 20 3 Pangkat 20 Per Nah ini 3 Pangkatnya 12 Ditambah 8 12 Tambah 8 Kan 30 20 Jadi per 3 Pangkat 20 Nah Mudah itu ya Nah sekarang Kita sudah Sudah dapatkan seperti begitu Kemudian kita akan lanjutkan Ya Nah ini Ini lihat ini 3 Pangkat 20 3 Pangkat 20 Ini kita bisa Silang Ya Ya Ini dapat 1 Ini juga dapat 1 Sehingga Didapat sekarang Menjadi berapa Menjadi Hanya 3 Pangkat minus 2 Ya Gitu ya 3 Pangkat minus 2 Nah sekarang Kita lanjutkan 3 Pangkat minus 2 Itu adalah Pangkat Pecahan Pangkat Tidak sebenarnya Dan ini Akan berarti 1 Per 3 Pangkat 2 Akan berarti Ini Dan ini Sama dengan 1 Per 3 Pangkat 2 Adalah 9 Iya Nah Jadi Soal di atas Ya Soal di atas Bahwa 3 Pangkat Minus 2 Kali 3 Pangkat 20 Per 3 Pangkat 12 Kali 3 Pangkat 8 Adalah 1 Per 9 Langkah-langkah Bagaimana Langkah-langkahnya Seperti Di depan ini Tadi Gitu ya Ya Terima kasih Pertanya Semoga ini Bermanfaat Karena semua Anda Hebat Assalamuala Bermanfaat Bermanfaat